Hai Oke kali ini kita akan ulas untuk AVM di mobil Toyota Rush terbaru Oke Ayo kita mundur Pak sekarang garis belakang udah timbul original tidak ada garis belakang untuk mundur kita bisa lihat ini tampilan depan kalau kita dari R ke D dia akan tampil di depan selama 15 detik atau kecepatan berapa Pak pake timer Oh pake timer oke kita bisa kontrol juga di switch di bawah setir seperti ini jadinya ini tampilannya bisa di select di switch nah ini tampilan dari kedepan oke tekan lagi Pak nah ini berguna untuk lihat samping sebelah kiri kalau lagi parkir mantap ini jadi ada trotoar atau ada got kelihatan jelas ya oke lanjut lagi cari tempat parkir Pak bahwa sebelah kiri ini semua plug and play jadi dia punya rumah housing untuk kamera segala macem tidak ada seperti yang dibor kita ganti lihat sebelah kanannya trotoar terlihat agak ke kanan Pak kita lihat trotoar nya seperti anda lihat sebelah kanan trotoar terlihat Oke kita lanjut nanti cari yang sebelah kiri tampilan dari belakang cukup animasi sekali sebentar saya pakai sabuk pengaman dulu lihat kiri Pak pepetin kiri kiri oke kita lihat tapi lihat jelas garisnya oke select lagi Pak ini tampilan dari depan ini tampilan dari depan ini masih 3D nya oke lagi Pak select lagi Pak tol nah ini yang saya bilang ini ini berfungsi sekali ini kalau kita lihat sebelah kirinya ada apa segala macem gelas terlihat oke demikian video update dari saya jangan lupa subscribe channel YouTube saya terima kasih di penempatan kamera depan untuk Toyota Rush penempatan kamera samping kanan di spion penempatan kamera belakang nah ini originalnya yang ini kita tidak gunakan lagi kita pakai kamera dari AVM kita nah ini pertempatan kamera sebelah kiri di spion tanpa bor kita buatkan lagi plastik rumahnya oke kita lihat lagi di dalamnya oke kita lihat lagi sekarang switch di dalamnya oke ini adalah switch control untuk round view monitornya tembany36 oke ini juga harusnya jadi今天 kita lihat belakang gua setelah dari untuk di dalamnya Terima kasih.